Ini udah saya pasang ya guys Udah nyambung ke printernya Sekarang saya mau coba Transaksi ya Uangnya Rp50.000 Sekarang saya Otomatis guys Sudah langsung terbuka Ketika ada transaksi berarti ya Hai guys Yang baru mampir ke channel ini Dan yang belum subscribe Harap di subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis Enjoy Halo guys Mama GTA mau unboxing ini Gede banget Berapa kilo Berapa kilo tuh ya Kayaknya ada 10 kilo deh Gak nyampe deh Gak nyampe 8 kilo Kita bongkar yuk Oke kita bongkar dari Apa ya Apa ya isinya guys Penasaran gak Semangat banget pengen bukainnya Oke Sudah gitu Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Ini sudah menyerah Wah Wau Sudah bisa Sudah 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 ya Ada yang tau ini apa? Ini dia Namanya Ini dari Panda ya Ini adalah Laci kasir Sekarang Mama Gesya Mau coba manual ya Pakai kunci yang dikasih dari Mesin Kasir Laci kasir ini dia ada kunci Untuk membuka secara manual ya Jadi Ayo kita coba ya Kuncinya Ini untuk membuka secara manual Seperti ini Nah ini dia penampilan dalamnya guys Bagus sekali kan Elegan Tuh Ini ada Penjepit uangnya Jadi disini ada Ini untuk menaruh uang kertasnya Ada lima kolom ya Ada lima kolom Dan satu Untuk menaruh struk belanjaan Empat kolom ini Untuk menaruh uang logam Jadi Menurut saya ini sangat membantu sekali ya Biar penataan uang kita rapi Jadi Ditaruh di tempatnya Masing-masing Sesuai dengan Jumlah uangnya Misalkan ini Rp50.000 Misalkan ini Rp100.000 Rp50.000 Rp20.000 Rp10.000 Dan Rp5.000 Kalau ini untuk Naruh bond belanjaan ya Dan ini Naruh uang resehan Oke Kita kunci lagi Nah Selesai Jadi seperti ini guys Penampilan Toko Mama Gesya Jadi terlihat lebih modern kan Nanti hpnya Taruh sini Saya pakenya Aplikasi Kasir Kasir pintar Jadi pake hp Untuk Untuk Kasirnya Seperti itu Oke Ini laci uangnya Udah saya taruh disini ya Mau saya sambungin Ke printer Kita Buka dulu nih Kabelnya nih ya Masih di Tegel Dan Di bawah Iya Masih di bungkus ya Ada kunci Buat ngebuka manual ya Kalau mau dibuka manual Ini kunci nya Sekarang Sabel ini Kita sambungin Ke sini Oke Ini ke sini Ini udah Saya pasang ya guys Udah nyambung ke printernya Sekarang saya mau coba Transaksi ya Oke Lihat ya Baik-baik ya Ini apakah nyambung Dengan Udah nyambung dengan Laci nya Oke Tadi ada yang beli Topik ya Uangnya Rp50.000 Kitanya ya Sekarang saya Otomatis guys Sudah Langsung Terbuka Ketika ada transaksi Berarti ya Oke guys Oh iya Satu lagi Sebentar Jadi Cast drawer ini Atau laci uang ini Hanya bisa Disambungkan dengan Printer yang Seperti ini ya Ada printer yang Portable Yang di Seperti ini nih Bentar ya Seperti ini Saya punya printer Ada dua ya Dua macam Ini portable ini Di cast Jadi Untuk kalian yang Mau beli laci kasir Jangan sampai salah beli Yang seperti ini Tidak bisa nyambung Dengan cast drawer ini ya Jadi Jangan Coba-coba Beli Untuk disambungkan Ini sama ini Gak bisa Kalau mau Ini Printernya yang Seperti ini Dan ini nyambung Karena ada Kabel RJ11 nya Kalau ini Gak ada kabel RJ11 nya Jadi gak bisa Kalau pakai Printer yang ini ya Oke Terima kasih guys Sudah nonton Sampai habis ya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan dadah Assalamualaikum